Saya bersahabat dengan semua musisi, semua penyanyi, dan semua tim produksi. Ketika pandemi datang, ketika itu pulahlah kita mencari solusi. Konser tujuh ruang yang jelas, pekerjaan besar tanpa direncanakan. Yang menonton konser tujuh ruang ini tentu saja dari berbagai kalangan. Saya perhatikan juga banyak dari kalangan pejabat juga. Salah satunya, Bunga Dewa Tengah, Pak Ganjar, Pak Ganjar Pranowo. Itu salah satu penonton setia ketika ada, terutama musik-musik rock ya. Ada juga Pak Hartibasri ya. Sekarang semua bisa ditonton di DSS Music Channel. Mereka sudah punya coupling sendiri, oh besok yang main Elva Singers. Aku nggak suka Elva Singers, ya nggak nonton. Yang suka Elva Singers, belum mulai pun sudah stay, udah nunggu. Nah kalau udah ada empat, misalkan Rita Effendi, Ronnie Waloya, Eddie Yunus. Ini semua bawa fans nih. Bisa 15 ribu yang lebih, mas, yang nonton. Ini kan sekarang 15 ribu, nggak usah ngomongin aku, anggap aja itu orang. Mau main di mana coba? Istora cuma 6 ribu, Senayan. Ciputra Adpreneur 1.200. Terus di tim teater besar, 3 lantai baru 1.100 kapasitenya. Ini yang nonton bisa 15 ribu saat yang bersamaan. Besok paginya udah 30 ribu, karena ada yang capean ngantuk tidur lagi, mereka masih bisa putar lagi. Karena stay. Kita biasanya 24 jam baru kita take down. Jadi penonton lebih banyak bisa berkomunikasi kepada penyanyi, penampil, dan sesama penonton juga bisa saling menyapa. Kita akan kembangkan ke Zoom tadi. Ada penonton beberapa yang nantinya bisa Zoom, tapi kita nggak bisa semua. Mungkin saya lah majid, kita pilih artis yang fansnya banyak, agar yang nonton nggak terlibat pun sudah seneng. Gitu. Kalau Bunghar nyanyi, Iwan Fales akan aku ajak Zoom, gitu kan. Pasti Iwan Fales nge-fans sama Bunghar, misalkan gitu. Ini kan sudah berjalan sampai 70 episode, kita tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Tentu saja kita sama-sama berharap pandemi ini segera berakhir. Apakah jika pandemi ini selesai, konser 7 ruang juga selesai atau akan tetap berjalan? Itu sudah kami prediksi. Kita semua berharap bahwa pandemi selesai. Itu sudah musuh. Itu sudah meresahkan seluruh umat yang ada. Namun demikian, kita sudah memprediksi itu akan terjadi. Pandemi selesai, kita masih punya rencana. Rencana kita ke depan adalah konser 7 ruang tetap ada. Tapi berbayar, tidak dengan donasi lagi. Saya akan menjual tiket 10 ribu, tapi kalau yang nonton 15 ribu, 150 juta. Iya kan? 150 juta. Saya bisa datangin artis siapa saja untuk tampil. Sesuai dengan seperti yang awal, dinamika kita atur. 10 ribu siapa saja tidak mau nonton. Bisa ditonton satu keluarga? Iya. 10 ribu, Denny Caplin, nonton berjelapan. Ada satu celetukan menarik dari Denny Caplin. Denny Caplin ini salah satu penggawa dari grup band. Caplin, dia mengatakan bahwa menonton konser 7 ruang itu sangat menyenangkan. Karena 50 ribu bisa ditonton satu keluarga. Pakai smart TV. Sekarang hampir semua produsen TV bikin smart TV. Ya kita bukan mengada-ada. Di remote-nya ada tulisan Youtube. Ini cari channel DSS Music, udah. 50 ribu sekeluarga. Kalau mau donasi. Kalau enggak kan juga enggak apa-apa. Kalau enggak ada yang memaksa. Enggak ada yang marah. Enggak ada yang tahu juga. Enggak ada yang tahu juga. Sekarang saya sebutkan nama-nama semua donatur. Agar gitu. Tidak ada kecurigaan dimanapun. Dan sebaliknya. Yang donasi tak sebutkan menghargai saya. Enggak capek saya nyebut 100 orang semalam gitu. Tapi itu ikhlas gitu. Ada yang tak sebut nominal, ada yang tidak gitu. Karena menghargai etika. Pak Sandiaga Uno kemarin donasi 30 juta. Pakai nama Cockpit Fans Club. Pak Sandiaga Uno 30 juta. Bahkan dia menuliskan testimoninya. Iya. Aku baca. Di akun media sosial. Tanpa diminta, tanpa disuruh. Saya nanya ke semua. Tidak di endorse. Enggak ada. Bahkan kenal saja tidak saya. Bahkan akhirnya ya saya harus kenal gitu. Karena dia menghargai kami. Tadinya saya enggak kenal. Kalau Dewiki memang temennya. Enggak tahu yang lain. Tapi ketika itu yang main Cockpit. Cockpit pun terkaget-kaget. Gitu loh. Kalau nilai tertinggi dari para penonton yang berdonasi itu. Amboina Sensation 350 juta. Mendapatkan jumlah donasi total. 350 juta. Kalau yang mendonasikan paling tinggi nilainya berapa? 100 juta. Satu orang. Kalau rekor terlama konser live streaming di Kuju Ruang ini? 17 Agustus 10 jam. Iki ya? Iki. Tapi kemarin Iki itu karena memang kita lihat. Ada 4 grup yang main. Ada 40 penyanyi. Ada acapella. Ada saya sebut jenderal bernyanyi tadi. Itu loh. Itu banyak acaranya. Tapi kalau Bawi Karsu SMA 3 Malang. Katanya enggak banyak. Ternyata 6 jam 15 menit. Aku bahagia aja gitu. Anubohar bisa mengakomodir. Karena mereka sudah lebih dari 37 tahun enggak ketemu. Bayangin aja ketemu di sini. Gila enggak sih? 37 tahun enggak main bareng ketemu di sini cepat. Waduh. Ya akhirnya nama-nama yang kita sudah lama tidak pernah kita dengar. Akhirnya akan muncul lagi. Seperti misalnya RBC Girls misalnya. Rinja main. Rinja main. Ermi Kulit. Ermi Kulit. Jaser-jaser yang lain. Itu kan akhirnya pada kita tahu. Mereka sampai saat ini pun masih bernyanyi. Dan bagus nyanyinya. Dan masih bagus. Gracie Mon enggak ada falsnya sama sekali loh. Itu dia. Mas Kus pun salah nada aja dia masih bisa ngambil. Ternyata nyampe. Ini kan luar biasa gitu. Apalagi Mbak Anu. Heti. Waduh. Mbak Heti kok senang. Enggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya kan publik juga banyak. Tahu juga ada band-band dengan kualitas yang sangat bagus. Punya basis penggemar juga sangat banyak. Yang tadinya mereka enggak ada pemarataan tempat. Betul. Betampil. Karena kan terbatas. Sekarang aja kita ada kewalahan nih. Bahwa udah tiga hari dalam seminggu masih kewalahan. Akhirnya teman-teman juga banyak yang bikin streaming. Karena mengatasi persoalan ini gitu. Jadi kita sama sekali bukan merasa itu saingan. Tidak. Ya kan kita enggak mungkin mengakomodit semua band yang jumlahnya ribuan ini. Semua bisa tampil. Sahabat media Indonesia. Indonesia Doni Hardono adalah nama dibalik suara merdu dan indah penyanyi-penyanyi besar di Indonesia. Mulai dari Iwan Fals, Ruth Sanaya, Chrisye, Faris RM, dan nama-nama besar lainnya. Termasuk grup-grup band legendaris. Mulai dari Gong 2000, Kantata Takwa, God Bless, Karimata, Krakatau, dan lain-lainnya. Saya memulai karir sebetulnya dengan apa saja saya kerjakan. Saya pernah jadi fotografer. Saya pernah jadi, apa ya, pokoknya apa saja saya kerjakan. Saya pernah jadi operator studio, lima studio saya pernah. Di Mas Nomo pernah, di Purnama saya pernah kerja walaupun one-off. Di area studio, di celebrity studio, di Pakota Record saya pernah. Kemana saja saya keliling lah Jakarta, semua saya kerjakan. Dari situlah saya mengenal banyak orang. Dan memang di kehidupan saya, audio itu bagian yang terpenting. Oleh karena itu, apapun saya jalankan, sampai pada saatnya saya bisa berusaha sendiri, membuka usaha sendiri. Tadinya, 10 tahun sebelum tahun 94, itu 84, saya kerja di Rama Agung Musik. Rama Agung Musik itu zaman dulu, 84 sampai 94 itu, semua band yang nyewa alat pakai jasanya Rama Agung Musik, sound engineer-nya dari situ. Nggak ada sekarang Noah dengan si A, si Laun Seven dengan si B, si Gigi dengan si C, nggak ada zaman dulu. Semua pakai jasa dari rental company. Sehingga saya diakui lah, diakuisisi sama band-band itu bahwa saya ini sound engineer mereka. Krakato saya, Karimata saya, Gold Guy saya pernah pegang, Baskara saya pernah pegang, Twilight Orchestra sejak berdiri saya yang pegang. Pertama kali main itu di Anyer, itu saya sama DMS sama Audi Agam, survei lokasi pun pakai helikopter. Setelah dari situ baru saya ngomongin konstruksi untuk pembangunan raging-nya karena harus masuk ke laut, sound system-nya, segala macam itu dari saya. Bahkan Karimata itu, Anda menjadi sound engineer ketika sampai ikut North Sea Jazz Festival di Amsterdam ya. Bung Doni ini kan selain sound engineer, juga vendor. Yang paling setia itu Java Jazz Festival ya. Dari 2007 sampai terakhir kemarin ya. Ada yang lebih. 2020. Ada lagi. Saya itu ngurusin GS Gustu Kampus itu dari yang ke-7. Dari tahun? Sekarang sudah ke-41. Berarti sudah 34 tahun. Kalau ditarik garis mundur, kira-kira itu mulanya tahun 77. Jadi saya terlibat ketika tahun 84 dengan Candra Darusman. 84 sampai sekarang. Tahun ini nggak ada. Tahun kemarin masih ada. Ya Pak Jazz tahun kemarin masih ada. Masih ada. Iya, karena belum pandemi kan ya. Iya, belum. Terakhir Jawa Jazz 1 Maret. Pandemi dari 2 Maret. Tapi tahun 95 sampai sekarang saya sudah sendiri. Dengan DSS sound system yang ada. Saya ceritakan kenapa nama DSS itu adalah permintaan Pak Murdjono. Kamu mesti pakai bahasa Indonesia. Jadi singkatannya Don System Suara. Dulu semua bule manggil saya Don. Nggak ada yang manggil Doni. Don, Don gitu. Telepon pun bukan ngomongin RAM. Bukan ngomongin Lama Company. Bisa saya bicara dengan Don, Doni gitu. Makanya sistem suaranya itu bahasa. Bukan sound system. Bukan Doni sound system. Bukan. Tapi Don system suara. Itu Pak Murdjono yang minta ketika tahun 95, 50 tahun kemerdekaan RI, saya mengurus sih kan ulang tahun Mas itu. Aceh sampai Palembang. Kemudian ada semua, tiga, semua. Namanya Lalang Buana. Terus kemudian dari situ saya kenal banyak orang. Saya kenal banyak sekali teman musisi. makanya pertemanan saya dengan mereka hingga kini. Dan masih banyak yang ada di tahun itu. God bless masih. Krakato masih. Karimata, walaupun Mas Ujel sudah meninggal, Mas Deni TR sudah nggak bisa main, tapi kemarin main di sini. Ketertarikan Anda ke musik itu mulai usia berapa? Satu hal yang terpenting untuk musik ya. Musik itu sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Janganlah memaksa anak, saudara kita, keluarga kita kalau memang tidak menyenangi. Ayah saya dari saya masih kecil sudah main gitar untuk keroncongan gitu. Keroncongan. Senar nomor enamnya bukan E, tapi G. Ini dari saya kecil. Saya usia lima sampai tujuh tahun sudah ditebaki not. Misalkan bintang kecil not-nya apa. Tapi memang saya menyukai. Tujuh tahun saya sudah nyanyi sendiri pakai ukulele, ditonton orang sekampung. Sama bapak saya dipasangin speaker toa pakai mic. Itu saya sudah senang. Sepuluh tahun saya sudah main band. Sepuluh tahun saya main gitar. Kalau main hari Minggu. Band yang tampil di depanmu. Di depan umum. Sepuluh tahun saya main gitar. Oh, main gitar. Main gitar. Lagunya kelap-kelip, tongting-tong-tong-tong-ting-ting-tong. Kayak gitu. Itu perjalanan. Kemudian memang kita bukan orang punya. Jadi piano saja saya tidak punya. Jadi kalau mau belajar piano, meja digambarin. Portnya C begini, C tujuh begini, C minor sembilan begini. Itu digambarin. Tidak ada bunyinya. Ketika mulai punya piano itu saya kalau tidak salah sudah mulai kelas 3 SMP kali ya. Ayah saya dapat rejeki beli piano. Mulai belajar piano di situ. Tapi sebelumnya sudah menyenangi. Sebelumnya sudah menyenangi. Kalau sebagai pemain band profesional yang dibayar ketika tampil? 73 saya sudah jadi band profesional. Di Malang namanya Avianada. Seminggu main 3 kali. Eh, setiap hari minggu mainnya 3 kali. Karena pagi main, siang main, sore main. Main di acara apa itu? Wedding Chinese. Oke. Mereka kalau wedding 2 jaman. Jadi pagi jam 10 main sampai jam 12. Nanti jam 1 main sampai jam 4. Nanti jam 6 main sampai jam 8. Masih sebagai pemain gitar? Keyboard. Oh, sudah main keyboard ya? Drumernya sudah Rudy Subekti. Gitarnya sudah Totok Tewel. Oh, ketika itu yang main gitar? Iya. Sudah, sudah teman saya semua. Totok Tewel? Iya. Bassnya sudah Muntono yang di flashback di sini. Iya. Mas Tono. Penyanyinya sudah meninggal. Dan sampai sekarang juga masih bermain musik. Masih. Masih aktif semua ya? Masih aktif semua. Mas Rudy Subekti. Karena mereka tidak dipaksakan untuk bermusik. Iya. Jadi musik sebagai passion ya. Tahun 80 saya mulai pegang proyek. Saya main untuk Bimbo beberapa album. Saya musik direkturnya. Setelah Bimbo, saya bikin juga Julius Sitanggang. Banyak sekali. Album yang saya yang ada rekamannya juga ada. Banyak mah, Bung Har. Yang saya kerjakan. Kemudian di samping itu saya Donny Pras tetap rekaman. 82 kita keluarkan album pertama. Kemudian 84 kalau nggak saya salah ya. Terus terakhir itu 89-an kalau nggak salah. Ada tiga album. Saya simpan juga kasetnya ada. Jadi sahabat media Indonesia, Donny Pras itu adalah album yang dikeluarkan oleh Bung Donny Hardono dan abangnya. Dan kakaknya. Saya 77 udah di Jakarta. 78 lah. Jadi 77 itu hijrah ke Jakarta. 75 sampai 77 saya, Mas Pras dan satu lagi teman itu juara vocal group Jawa Timur berturut-turut tiga tahun kalau nggak salah. Vocal group zaman dulu nyanyinya folk song. Lagu-lagu rakyat ya. Itu kita selalu menjadi juara ketika itu di Jawa Timur. Kalau nggak salah dua atau tiga. Lupa. Pialanya sih masih ada. Piala segede-gede. Itu. Dan kemudian terus setelah itu saya bikin musik untuk banyak-banyak penyanyi mengirimi. Terus saya juga menikah dengan seorang basis juga. Karena dia punya grupen juga namanya Arya Junior. Oh Ibu Liss itu pemain bass. Main bass dia. Main bass. Sampai sekarang masih? Masih. Tapi slapnya nggak pakai tangan tapi pakai flexor. Main bass. Adiknya Rudy main drum. Kakaknya Anik main gitar. Keyboardnya kakaknya. Istri itu sama adiknya. Nah. Yang membuat Bung Donny hijrah ke Jakarta itu siapa dan kenapa? Cita-cita. Saya berpikir nggak akan bisa maju kalau saya tetap di daerah. Karena impian saya terlalu tinggi. Saya pengen jadi musisi. Saya pengen jadi sound engine. Saya di Malang sudah mulai ngerekam. Dengan tip deck dua biji sudah mulai ngerekam. Nyanyi sama gitaran tracknya dipisah. Pindah ke tip deck satunya. Track kiri untuk mix yang ini. Track kanannya yang kosong saya isi alat musik baru. Itu udah gila. Ping pong begitu bisa jadi rekaman zaman dulu. Memang saya sudah suka. Sampai Jakarta saya langsung kerja di recording studio. Jadi tidak sebagai musisi ya? Sekaligus sebagai musisi. Musisi itu sebetulnya pelengkap. Kan udah ada di kehidupan. Kapanpun. Kan saya ngerekamnya bukan ngerekam orang tausiah. Saya ngerekamnya musik juga. Abadi Susman band sama saya. Indonesia 6 sama saya. Faris, Benny Mustafa. Semua. Masa ke masa itu saya ngerekam. Terus kemudian ada keroncong lagi. Udah banyak sekali. Yang tidak hanya telerama. Itu karena telerama rekamannya ada di Sound City. Studio-nya bukan di tempat saya kerja. Tapi penyanyi A sampai Z itu semua harus pernah dislebrite. Karena TV RI. Satu-satunya stasiun TV. Nggak ada pernah live. Di stasiun TV itu semuanya lip sync. Lip sync itu rekamannya dislebrite studio. Dan ketika dikirim ke stasiun TV untuk dicek. Itu ada sesi checking. Ini pantas. Ini tidak pantas. Level kurang tinggi. Terlalu treble. Terlalu bass. Itu ada tuh. Diseleksi dulu. Itu saya melewati masa itu. Mau Betaria Sonata pertama kali mau nyanyi disitu. Mayaru Mantir baru mau nyanyi disitu. Sampai beruri peso lima. Itu jadi dari udah nggak ada batasan. Dari situ saya mengenal banyak orang. Alhamdulillah yang sekarang masih ada. Itu semua saya kenal lebih dari 30-40 tahun. Bukan sekedar baru kemarin. Saya bermusik 6 dekade. Tahun 70 saya udah bermusik. Tahun 80 saya bermusik. Tahun 90 saya masih musik. Tahun 2000 saya masih musik. Tahun 2010. 2020. 6 dekade. Kalah presiden. Gitu loh. Presiden 5 dekade aja. Orang udah bingung. Sudah memaksa minta diganti. Endi Mary Matalata almarhumah. Rekaman di mana-mana pasti saya yang diajak. Karena dia nggak mau nyanyi dilihat orang. Ruang dia nyanyi harus mati lampu. Karena dia nggak mau nyanyi ekspresinya dilihat orang. Yang tahu cuma saya. Saya pun nggak lihat dia. Bahkan kalau ada orang kedua, orang ketiga itu kacanya ditutup koran. Seperti itu. Kedekatan kami. Harvey Malihulu pun ketika nyanyi, ketika rekaman, minta tolong saya. Mas tolong dong revoke-nya sama dilih-nya kayak yang kemarin. Gitu. Mbak ngasih contohnya begitu. Mbak Vina juga begitu. Semua. Elva Singers itu dari lahir. Anggotanya bukan yang sekarang. Masih ada Verina Zuber. Ada Tony Siani Park. Elva almarhum. Teman saya. Berteman dengan saya dari 84. Sebelum meninggal, rekaman terakhir ada di sini. Ada tiga hal yang ada di sini. Yang satu adalah referensi. Saya penata suara. Saya harus punya referensi rekaman mana yang bagus. Dilawakan nggak ada harganya. Kaset kayak begini dijual Rp15.000. Lebih murah dari rokok sebungkus gitu. Saya beli. Saya yang menghargai.